Oke di video kali ini gue pengen bikin konten growtopia lagi dan seperti biasa di konten ini gue pengen bikin tips profit lagi karena banyak banget kalian yang suka dengan konten ini jadi gue buatin lagi videonya tips ini yang pengen gue bagiin di video ini sedikit berbeda dengan video sebelumnya di video ini gue butuh modal kita butuh modal kalau sebelumnya kan tanpa modal tips profit ya cuman tapi kalian bisa profit sekitar 1DL lebih cuy atau 100W lebih cuman modal 15W aja kalian sudah bisa dapat profit sekitar 1DL lebih bahkan bisa 20DL dan tips ini bisa kalian lakukan seterusnya terus kalian enggak enggak bakal rugi terus ya pokoknya tips ini kalian nggak bakal rugilah sama sekali kalau kalian terus mengikuti tips ini atau rajin ya rajin melakukan tips ini setiap harinya sebelum gua bahas tips profit di video ini gue pengen promosi dulu buat kalian yang pengen beli kaos growtopia seperti ini ya kalian bisa beli lewat Tokopedia Shopee ataupun Instagram linknya sudah gue taruh di deskripsi kalian bisa mendapatkan bonus 100W untuk pembelian satu kaos jadi tunggu apalagi langsung aja dibeli kaosnya dan kalau kalian pakai tuh punya bahannya lembut nyaman dipakai juga dan cocok banget kalau kalian lagi kumpul sama teman-teman kalian cuy dan buat kalian yang mau beli WL murah aman dan terpercaya ini bisa saya beli 1WL ataupun 100WL langsung aja deh Instagram gua kayak gtwlshop untuk testimoni sudah ada sekitar hampir 300 lah baru 280 kalau nggak salah ya kalau kalian ragu kalian bisa lihat testimonia di Instagram gua gtwlshop ya jangan lupa mampir cuy dan beli WL untuk pembayarannya bisa lewat pulsa dan opo bopay dan juga bank langsung aja di beli Oke langsung aja ke pembahasan tips profit kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya itu yang cara tips profit tanpa modal ya kan kalian boleh ngikutin video yang itu atau video yang ini nih yang gua tampilin di video kalian bisa tonton aja aja dulu video itu soal itu tips profitnya tanpa modal nah di video ini kan gue butuh modal-modal sekitar 15 WL sekitar 15 WL jadi kalau misalkan kalian belum punya WL kalian bisa ngikutin video gue yang itu dulu kalau misalkan kalian sudah punya WL kalian bisa ngikutin tips yang ini cuy yang pertama adalah kalau misalkan kalian punya 15 WL itu kalian beli Giger beli Giger counter ini namanya Giger counter di sini gua ada dua tipe Giger punya dua tipe yang pertama Giger counter atau disebutnya Giger Alive ya atau Giger aktif lah terus yang satunya lagi gua punya dead Giger counter itu Giger mati jadi ada dua perbedaan di Giger counter dan juga dead Giger kalau Giger counter atau disebutnya ada Giger Alive ini masih bisa dipakai kalau udah dead Giger itu tandanya kalian nggak bisa pakai Giger ini lagi cuy ya ya nanti gua bakal kasih tahu gimana cara merubahnya dari dead Giger menjadi Giger counter atau sebaliknya ya dari Giger counter menjadi dead Giger pokoknya nanti Giger ini bakal berubah menjadi dead ya Giger counter bakal berubah menjadi dead sedangkan dead Giger ini bakal berubah menjadi Giger counter atau Giger Alive belinya kalian bisa langsung aja pergi ke World Boy Giger Oke disini gue sudah ada di World Boy Giger 15 WL kalian beli Giger yang namanya Giger Alive ya akan disini orang pada bilang Boy D Boy A yang A itu yang Alive atau bisa dibilang Giger counter ya sedangkan yang D itu dead Giger gue saranin kalian belinya yang Giger counter atau yang A ya Alive di singkatnya A jadi kan belinya yang A ya jangan yang D kalau yang D itu Giger nya mati kalian bisa dipakai ya kalau misalkan kalian sudah beli Giger nya Giger counter ini yang Alive ya setelah itu kalian pergi ke word manapun yang wordnya tuh seperti ini nih gua bakal kasih tau ke kalian Oke disini gue sudah ada di di word namanya Giger Hill ini wordnya cukup famous banget dan sudah terkenal dari dulu dari jaman gue baru main Grotopia ini udah lama terkenal jadi cara makinnya gimana kalian pakai dulu Giger counternya kalau sudah dipakai terus kalian nanti bakal nyari sinyal lingkaran kayak begini nih nah di karakter gue tuh ada sinyal lingkaran warna kuning kalian harus cari sinyalnya yang warna hijau gue bakal cari dulu sinyalnya yang warna hijau ini kan masih kuning nih Nah kalau merah begini tandanya masih jauh banget ya masih jauh banget kalian harus cari sinyal lingkaran ini yang warna hijau intinya kalian cari lagi dulu yang warna hijau Hai nah disini gue udah ketemu nih ya sinyal lingkaran warna hijau kalau udah ketemu kalian harus cari lagi sampai sinyalnya itu kayak kenceng nah kayak gini ya kalau gini kan udah agak lumayan kenceng kalian harus cari lagi sampai kenceng banget ya ini kan kencengnya nanti agak kebawah nih agak rebutan ini rebutan nah gua berhasil kalau misalkan kalian sudah ketemu sinyal yang cepet banget sinyal hijaunya nanti kalian bakal mendapatkan kristal atau item random dari hasil Giger tadi ya nanti bakal ada tulisan iPhone kayak gitu di sini gua hoki dapat green kristal untuk harganya satu wl-an sih satu green kristal ini satu wl-an nah jadi tadi Giger yang kita pakai dia bakal berubah menjadi dead Giger yang tadi gobleng ya kalau misal lihat ini warna merah terus apakah bisa dipakai lagi dead Giger nya jawaban adalah bisa cuy jadi kalian bisa pakai jadi kalian bisa merubahnya dead dead Giger ini menjadi Giger Alive atau Giger counter nah kan Giger gua jadi ada dua ya dead Giger jadi ada dua cara merubahnya dari dead Giger ke counter adalah kalian tinggal pakai aja udah kalian tinggal pakai terus kalian keliling selama 15 menit atau 10 menit doang kalian cukup jalan-jalan aja begini kalian tinggal keliling begini nanti dia bakal bertambah cara melihat pengisian atau charging baterainya kalian bisa cek di orange akun kalian terus nanti bakal ada di active effect kalau kalian bakal melihat ada tulisan charging Giger counter ini baru satu persen ya gue kalau misalkan sudah 100% nanti bakal kalau berubah dead Giger counternya menjadi Giger counter atau Giger Alive jadi seperti itu cara merubah dari dead Giger ke Giger counter mau cara apapun kalian kalau mau mengecas Giger kalian itu tetap enggak ada ngaruhnya buat jadi cepet ya kalian nambah ngecas ya semuanya tuh sama aja nggak ada ngaruhnya jadi kalian tetap aja pegang dead Giger kalian sampai 100% di sini gua udah 13% ya ya oke itu adalah cara memakai Giger nya dan juga cara mengecasnya ya sebenarnya pengen gua tunjukin proses dari dead Giger menjadi Giger counter tapi karena kayaknya butuh waktu yang lama di videonya jadi gua skip aja itu ya gua kalian udah paham lah ya masalah ngecas Giger nya nah disini gua pengen ngebahas profitnya nih kan tadi kan gua ngegeger dapat green crystal jadi gua dapat satu-satunya satu ini kan belum balik modal dari hasil beli Giger tadi dengan harga 15W tapi kalian bisa menggunakan Giger ini lagi dan bisa mencari item yang lain selain green crystal contohnya kalian bisa mendapatkan yang namanya white crystal ataupun Giger charger nah kalian bisa mendapatkan dua item tersebut diantaranya ya dua item tersebut bisa dibilang item langka ya item langka terus harganya juga lumayan untuk white crystal kalau nggak salah harganya sekitar 50W lebih sedangkan untuk Giger charger harganya satu udah lebih dan gua bakal kasih tahu item yang bisa kalian dapetin pada saat kalian menggunakan Giger ya langsung aja let's go Oke disini gue sudah ada di websitenya Grotopia wiki dan kalau kalian ngecek kalian bisa lihat di sini ada normal hadiah atau hadiah dari hasil Giger tadi kalau kalian Giger kalian bisa mendapatkan salah satu item ini ya yang ada di normal reward kalian bisa cek sendiri ada starful nuclear radioactive terus ada staff ya warna juga banyak terus ada green crystal yang tadi gue dapetin ada blue ada red ada white ada black terus ada glow stick baterai dan juga Giger charger diantara item ini ya di normal reward yang paling mahal itu white black dan juga Giger charger yang white crystal 3 gue bilang 50W lebih ya kalau untuk black crystal ini harganya sekitar 30W lebih untuk Giger charger harganya 100W lebih atau 1D lebih ya bisa dibilang nah ini kalian bisa ngedapetin diantara item tersebut di normal reward terus kalau misalkan di Giger day ini ya di event Giger day ini jadi eventnya terbatas enggak setiap hari muncul ya lebih bisa mendapatkan salah satu item ini kayak Giger v-neck terus hasmat set ya kan ada digital sih terus ada anime hair ya anime hair untuk anime hair ini dari male sampai female kalau event limited nih sesuai event yang ada di grup topia kayak valentine interface ya kan dan lain-lain kalian bisa cek aja sendiri di grup topia wiki untuk item yang bisa kalian dapatin dari hasil Giger nah kalian juga bisa ngedapetin uranium blok ya dari Ward Giger Hills ya pokoknya itu salah satu item yang bisa kalian dapetin dari hasil Giger tadi ya cuy disini gue langsung cek lagi di websitenya growth top mumpung gua lagi ada di Google ya gua langsung cek aja harganya disini gua ngecek harga juga white kristal nih untuk sekarang harganya sekitar 78 WL cuy lumayan gede ya kan dan ini turun sekitar 12,8 persen ya harganya price statusnya masih stabil dan kalian bisa ngejual white kristal ini atau ngebeli di buik kristal nah kalian bisa lihat sendiri ya pokoknya kalian kalau mau ngecek harga item kalian di growtopia kalian bisa langsung aja masuk ke websitenya growstox terus gue pengen cari lagi untuk harga Giger charger tinggal tulis aja disini ini update terus untuk harganya nah untuk Giger charger sesuai oke di luar dugaan gua harganya ini hampir 200 WL cuy Giger charger sekarang naik sekitar 17,3 persen mantep ya kan Giger charger sekarang harganya naik cuy dan kalian bisa wiki banget ya kalau kalian kalian nggak dapetin Giger charger ya kalian bisa profit gede banget nih bisa profit to dl nah kan kalau misalkan kalian dapet charger ini kalian bisa jual di buik charger ada sumbernya Oke segitu aja dulu video dari gua gua harap kalian suka dengan konten ini dan kalian bisa pakai Giger itu setiap hari sampai kalian bosen sampai kalian hoki ya pokoknya profit ini tergantung dari Yoki kalian masing-masing sih kadang kalian dapet item sampah kadang kalian bisa mendapatin item bagus kayak Giger charger tadi ya kan atau minimal kalian bisa dapet white crystal pokoknya kalian lakuin ini setiap hari sampai kalian hoki cuy item sampah tadi kalian bisa kumpulin terus kalian bisa dijual cuy banyak kok yang butuh kayak starful terus kayak staff kalau staff itu banyak orang yang butuh buat bikin quest ya punya kalian bisa jual lah item sampahnya kalian kumpulin aja Oke segi aja dulu video dari gua semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua kalau misalkan ada yang bingung kalian juga komen aja di video ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!